Halo guys, kembali lagi di channel GoLightTrick Di video kali ini aku akan berbagi tutorial yaitu cara memberi nomor halaman pada dokumen Microsoft Word Kecuali pada cover Nah contohnya seperti ini, perhatikan di bagian cover itu tidak memiliki nomor halaman Sedangkan pada kata pengantar, daftar isi dan selanjutnya menggunakan penomoran yaitu angka romawi Kemudian pada bab 1 dan bab selanjutnya menggunakan penomoran dengan angka Di sini saya sengaja membuat penomorannya lebih besar agar teman-teman bisa melihat contoh yang sudah saya buat Nah untuk membuat penomoran seperti ini caranya sangat mudah teman-teman Namun sebelum kita melanjutkan tutorial ini, pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan mengaktifkan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya Oke langsung saja agar tidak bertele-tele Jadi untuk membuat nomor halaman di Microsoft Word Kecuali pada cover berikut ini langkah-langkahnya Pertama kita buka dulu dokumen atau karya ilmiah kita Nah di sini saya sudah memiliki contohnya, langsung saya buka Kemudian setelah dokumen Word kita terbuka Selanjutnya perhatikan di sini saya sudah memiliki contoh dokumen Word berupa makala Dan di sini nantinya pada cover itu tidak memiliki nomor halaman Lalu pada kata pengantar nanti menggunakan angka romawi dan daftar isi Kemudian pada bab 1 dan bab selanjutnya menggunakan nomor halaman dengan angka Nah jadi untuk membuatnya caranya sangat mudah Pertama kita scroll dulu ke atas Kita arahkan kursor pada halaman awal atau cover di dokumen kita Nah jadi letakkan kursor di teks awal di cover teman-teman Oke setelah kita letakkan kursor di teks awal cover kita Kemudian selanjutnya kita klik pada menu insert Oke kita klik pada menu insert Kemudian kita klik pada pick number Lalu selanjutnya bottom pick Lalu kita pilih penomoran yaitu play number 2 yang ini Yaitu nomor halaman dengan posisi di tengah Kita klik Nah sekarang halaman cover dan halaman kata pengantar dan selanjutnya Sudah memiliki nomor halaman dengan angka Kemudian setelah kita memberi nomor halaman dalam hal ini masih menggunakan angka Selanjutnya kita ubah dulu menjadi angka romawi Caranya kita klik pada pick number Nah kita klik pada pick number Kemudian selanjutnya kita pilih yaitu format pick number Oke pick number lalu format pick number Lalu di number format disini ubah menjadi angka romawi Oke pada number format pilih lalu pilih yang angka romawi Lalu disini silahkan klik ok Nah sekarang sudah berubah menjadi angka romawi Namun pada cover masih menggunakan nomor halaman Jadi untuk menghapus ini caranya sangat mudah Nah pertama kita klik close dulu Close header and footer Setelah kita close selanjutnya Arahkan kursor pada text awal di halaman kedua Dalam hal ini kata pengantar Oke di halaman kedua Dalam hal ini kata pengantar di dokumen yang saya punya Kemudian selanjutnya kita masuk pada back layout Oke jadi pastikan ini yang aktif Kursornya pada halaman kedua Pada text awal Kemudian selanjutnya Setelah kita masuk pada back layout Klik pada break Oke lalu selanjutnya klik pada next pick Kemudian setelah kita klik pada next pick Kita masuk kembali pada menu insert Lalu selanjutnya pick number Kemudian klik pada format pick number Oke jadi posisi dari kursor kita masih di kata pengantar Kemudian disini pada start add Disini kita centang Lalu disini pastikan Yaitu menggunakan I1 Oke setelah kita pastikan ini I1 Lalu kita klik oke Nah sekarang untuk penomorannya Disini untuk halaman 1 yaitu cover Masih menggunakan I1 Kemudian halaman kedua juga Menggunakan I1 juga Oke jadi untuk menghapus ini caranya sangat mudah Sekarang pindahkan kursor pada text awal pada cover Nah disini Lalu selanjutnya setelah kita klik Kita masuk pada insert Lalu disini klik pada footer Kemudian klik pada edit footer Oke insert Footer lalu edit footer Nah sekarang sudah masuk pada edit footer Lalu disini centang pada different first pack Oke centang pada different first pack Nah perhatikan Pada cover sekarang sudah hilang Kemudian untuk kata pengantar sudah menjadi I1 Kemudian pada daftar isi juga sudah I2 Kemudian selanjutnya kita close Oke sekarang sudah berhasil Membuat nomor halaman Yaitu I1 pada kata pengantar Dan daftar isi sudah menjadi I2 Sekarang untuk membuat penomoran halaman Untuk angka di bab 1 Nah caranya juga sama Kita scroll ke bawah Kemudian kita Arahkan Arahkan Kursor Yaitu di text awal di bab 1 Kemudian selanjutnya kita Klik pada Pack layout Kemudian setelah kita klik pada Pack layout Lalu selanjutnya klik pada Break Lalu selanjutnya klik pada Next pick Oke ini arahkan Kursor pada text awal di bab 1 Kemudian selanjutnya Masuk pada Pack layout Lalu break Lalu klik pada Next pick Oke klik pada next pick Oke, setelah kita klik pada next page, selanjutnya kita scroll ke bawah, nah perhatikan otomasi ini akan berubah menjadi I1, kemudian selanjutnya ini kita bisa double klik atau bisa juga dengan masuk pada insert, lalu klik folder, lalu edit folder. Sekarang sudah masuk pada mode edit, selanjutnya kita masuk pada page number, lalu klik pada format page number, lalu disini silahkan ubah pada page formatnya pada format angka. Lalu selanjutnya klik pada OK, nah perhatikan sudah angka 1, lalu pada halaman selanjutnya sudah menggunakan angka, oke jadi sudah berhasil, nah ini tinggal kita close pada header and folder, oke jadi pada tahap ini kita berhasil memberikan nomor halaman, yaitu menggunakan romawi, kemudian angka dan di halaman cover itu tidak memiliki nomor halaman. Jadi caranya tadi sangat mudah teman-teman, pertama arahkan dulu kursor, yaitu di halaman awal, yaitu pada cover disini, lalu setelah kita klik tadi, lalu kita klik pada menu insert, lalu page number, lalu kita berikan nomor halaman. Lalu setelah kita berikan nomor halaman, selanjutnya nanti semua halaman sudah memiliki nomor halaman dengan angka romawi, selanjutnya nanti klik pada halaman 2, lalu selanjutnya masuk pada page layout, lalu break, lalu next page. Jadi saya harapkan step by step diikuti dengan seksama, jika teman-teman skip-skip video ini otomatis nanti proses pemberian nomor halaman tidak akan maksimal dan tidak berhasil. Jadi itu teman-teman tutorial yang bisa saya bagikan hari ini, jika ada pertanyaan atau kendala, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya. Terima kasih. Terima kasih.